Hmm, aku pengen ajak dia ke rumah aku dulu, karena... Pemakai! Terus abis itu aku lanterin ke hotel, terus abis itu aku pulang, karena aku udah punya suami dan anak. Jadi... Hai, aku Udy Marissa. Kali ini aku ditantang untuk... Kapan lagi kepo? Bahasa kasih. Aku cukup bahasa Indonesia aja, karena aku cinta Indonesia. Aku punya satu, ada anjing. Jadi waktu itu aku diajak suami ke Singapura, terus di surprise-in gitu. Jadi ada di salah satu mall di Singapura yang... Ya, mall besar lah, terus abis itu kayak ada... Apa sih kayak lantai gitu gede kan? Terus ada lampunya, tulisannya Happy Birthday Udy Marissa, dan itu tuh tempat umum. Jadi kayak, oh sweet gitu. Gak ada sih. Gak ada sih. Temen SD aku? Temen SD aku, sampai sekarang masih deket. Jadi gak awas kontak juga. Pernah 30 ribu pernah. Terkaya? Siapa ya? Gak tau lagi dia kaya apa enggak? Mungkin ini kali ya, kaya akan wawasan gitu. Kaya akan wawasan, siapa ya temen aku? Apa di ini ya? Apa namanya di kontak? Kaya akan wawasan suami aku. Gak ingat sih. Lupa. Karena aku merasa aku yang lebih tekenang. Gak canda-canda. Canda-canda-canda. Aku lupa, lupa, lupa. Sahabat terbaik aku ada namanya Raisa. Dia itu lebih kaya kasih waktunya buat aku lah gitu. Sebagai sahabat. Jadi kalo misalkan aku butuh sesuatu, dia tuh kaya gecek banget untuk bantuin. Terus kaya bener-bener ada lah, ya 80%-90% lah buat aku gitu. Aku pengen sekolah anak jangan mahal-mahal. Cuman banget nih bu? Karena aku pusing banget. Itu kaya ETK aja udah mahal banget gitu kan. Terus abis itu lebih ke sekolah anak. Dan supaya itulah. Sebagai orang tua. Instagram. Bandung. Aku suka Bandung. Makanan Sunda-Sunda gitu aku suka. Lagu yang sering aku denger pastinya lagu BTS. Lagu K-pop. Semuanya sih aku dengerin. Tapi ya khususnya BTS lah. Aduh. Cantik gak tuh? Diri gue kagak ada inspirasinya lagi apa ya? Lebih ke love yourself. Menjadi diri sendiri. Aku tuh suka yang industrial gitu dan minimalis juga sih. Dulu tuh aku insecure banget sama kulit aku. Karena menurut aku kulit aku tuh gelap banget. Dan sempet kaya ya insecure lah disitu. Karena beberapa kali sempet kaya di becandain lah soal warna kulit. Terus kaya guenya baper. Tapi sekarang udah bodo amat. Karena kata suami aku, aku tipenya dia yang kulit-kulitnya eksotis. Terus jadi aku percaya diri aja sekarang gitu. Terus lebih kaya apalagi ya. Udah lah itu aja. Itu aja bang. Enggak sih. Enggak sih. Cuman memang akunya aja kaya disatuin sama misalkan ada beberapa pemain gitu ya. Kulitnya lebih terang. Atau aku insecure. Karena sempet di omongin. Kalo misalkan gak ngomong sama aku juga aku gak bakal insecure. Tapi pas udah ada yang kaya bercandain soal warna kulit tuh aku jadi insecure. Tapi pas udah kesini-sininya mungkin juga udah lebih dewasa juga untuk menyikapi hal itu. Jadi udah gak insecure lagi sih gitu. Kesehatan dan kebahagiaan. Karena dua hal itu sih yang apa ya. Dicari ya untuk saat-saat ini gitu. Hmm... Pas deh. Sebenernya bukan gak bisa sih. Aku sebenernya pengen banget. Aku tuh lagi main tenis. Nah tapi menurut aku main tenis tuh susah banget. Dan aku pengen punya skill yang kayak... Aku ngeliat orang main tenis tuh dia punya skill yang pukulnya tuh bagus segala macem. Tapi aku tuh susah untuk ngikutin itu. Jadi aku pengen banget sih untuk bisa main tenis. Karena ternyata tidak segampang itu untuk bisa menguasai olahraga tersebut. Aku gak pernah. Aku tuh baru pegang hape SMP. SD aku gak dikasih hape. Sedih banget. Pokoknya... Berarti nomor yang? Nomor... Iya kan aku cuma ngasih nomornya kayak ke temen sekolah. Terus temen syuting gitu sih. Kayak gak pernah random kasih nomor ke orang-orang. Lebih kayak ada artikel yang agak sotoy. Maksudnya kayak nyebutin beberapa mantan aku. Tapi kayak sebagian besar gue gak pernah pacaran emangnya orang-orang gitu loh. Kayak... Iya bener say. Kayak ini orang dapet info dari mana nih gitu. Itu sih. Bersambung... Baru kan? Hahaha. Itu pake rantang say. Aku ya itu lah pasti. Hahaha. BTS. Aku pengen banget ketemu mereka bertuju. Jadi aku tuh waktu itu cuma baru ketemu satu. Suganya aja. Jadi aku pengen ketemu sama semuanya. Terus aku temenin dia dari mulai. Dia dateng ke airport Indonesia, Skorno-Hatta. Terus abis itu aku lanterin ke hotel. Terus abis itu aku pulang. Karena aku udah punya suami dan anak. Jadi... Terus abis itu pagi-paginya pasti kan dia harus GR segala macem. Aku temenin segala macem. Begitulah pokoknya. Gitu. Dah halu udah gue udah. Aduh. Aku pengen ajak dia ke rumah aku dulu. Karena... Ngapain? Ngapain? Lo masih penting jangan kesimpatan dulu aneh. Lo masih kayak masalah. Lah kita kan harus... Lo kenal satu sama lain bro. Jadi aku kenalin dulu sama keluarga-keluarga aku. Terus abis itu. Bikin acara open house gitu. Tapi khusus mereka. Terus ya udah. Kita ngobrol. Kita... Apa ya. Cerita tetap kehidupan. Berat banget bro. Gitu sih. Gak pernah. Karena gue orangnya baik sama orang. Gak pernah ya. Bukan tindak kehajahatan sih. Tindak kehajahatan sih. Tindak kehajahatan sih. Tindak kehajahatan sih. Engga sih aku gak pernah. Jangan sampe. Ya si di huang lah. Siapa lagi? Heh. Si di huang. Si di huang. Aku tentang si di huang.